Open harga 2M, ini alasan Amar Zoni jual aku di Instagram setelah dicerai Iris Bella. Di patok harga 2M rupiah Amar Zoni kabarnya menjual aku akun Instagram miliknya. Ini terjadi setelah dia dipenjara dan kini sudah bercerai dari Iris Bella. Terkait ini manajer Amar Zoni, Chris Bukaswara. Saat dihubungi kompas.com, Chris mengungkapkan alasan akun dengan 8,6 juta. Betul dijual ada keperluan untuk banyak hal yang saya nggak bisa sebutkan. Chris juga membeberkan harga yang ditawarkan untuk penjualan akun Instagram Amar Zoni. Open 2M tulis Chris. Sebagai informasi, melalui story akun Instagram at Amar Zoni, sebuah pengumuman dibuat, This akun is for Shell, yang berminat serius hubungi admin, tulis keterangan di akun at Amar Zoni dengan kata Shell tercetak kapital. Akun tersebut telah dibuat sejak Januari 2014 dan mendapatkan verifikasi dari Instagram sejak April 2016. Tersisa 13 unggahan yang ada di akun tersebut berupa foto momen lamaran hingga saat Amar menikah dengan Iris Bella, serta foto buah hati mereka. Sementara itu Amar saat ini masih ditahan di Polres Metro Jakarta Barat atas kasus narkoba. Nafkai anak 10 juta rupiah. Amar Zoni merasa keberatan harus menafkai kedua buah hatinya sebesar 10 juta per bulan. Mantan suami Iris Bella ini pun mengajukan banding agar tuntutan nafkahnya lebih ringan. Terkait Amar Zoni yang mengajukan banding soal nafkah ini Aditya Zoni mengaku baru tahu. Ia pun terkejut mendengar kabar tersebut. Saya baru dengar tuh ini ingin banding masa sih ucap Aditya Zoni. Aditya tak mengetahui kalau kuasa hukum Amar Zoni mengumumkan ke publik mengenai rencana banding tersebut. Karena alasannya karena Amar tak bekerja dan belum memiliki penghasilan. Aditya berencana menemui kuasa hukum Amar untuk membicarakan soal itu. Menurut Aditya Amar tak perlu banding karena masih memiliki dua adik laki-laki. Ia juga bersedia membantu Amar memenuhi tanggung jawabnya sebagai ayah. Sayakan adiknya kita bicara soal tanggung jawab 10 juta rupiah menurut saya itu angka yang terbilang murah bagi tanggung jawab seorang bapak ke anak. Bukan berarti kecil juga ucap Aditya. Namun ia paham kondisi Amar yang saat ini menjalani proses hukum yang terkait dengan kasus narkoba yang menjeratnya. Saya paham Amar masih belum bisa bekerja cuma di sini masih ada saya. Kalau misalkan hanya 10 juta rupiah insya Allah saya masih bisa cover. Kalau misal bang Amar tidak bisa, lagi nggak ada duit yang 10 juta rupiah bisa kesah ke saya adiknya kata Aditya. Diberitakan sebelumnya Amar Zoni dan Iris Bella sudah resmi bercerai sejak Kamis 1 Februari 2024. Pengadilan agama Depok mengambulkan gugatan cerai yang diajukan oleh Iris Bella. Iris Bella juga mendapatkan hak asu atas kedua anaknya. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!